Menakelukan kota sihir jilid 15. Apakah aku sudah mati, dan sekarang ini aku keluar meninggalkan tubuhku? Liu Yook bertanya kepada diri sendiri, namun waktu ia menoleh ke arah tubuhnya sendiri maka dilihatnya tubuh itu masih bernapas, dadanya masih bergerak-gerak naik turun biarpun lemah. Liu Yook tahu dari cerita orang-orang dekatnya, bahwa dia sering melakukan perbuatan-perbuatan di luar wadag, namun itu terjadi pada waktu ia tidak sadar alias tidur, dan baginya seperti mimpi saja. Tetapi kali ini ia sadar sepenuhnya. Ia dapat bergerak kemanapun ia kehendaki, tidak ubahnya dengan tubuhnya, hanya saja sekarang terasa lebih ringan dan tidak dapat dihalang-halangi benda-benda kasar. Kesadarannya yang mengikutinya berkata, inilah saatnya suluh dua itu memancarkan terang tanpa terhalang buyung tanah liat. Pedang itu berkelebat. Jasad, jasmani. Dua obor, kayu yang dibakar untuk penerangan. Keluar dari sarungnya, tidak tertutup sarungnya. Tetapi ingat, kau hanyalah pedang di tangannya. Sebatang pedang tidak menggerakkan diri sendiri. Liu Yook menengadah hirmat dan memohon, pimpin aku. Jalan-jalan di kota Lemkoan mulai gelap, cahaya matahari baru saja meninggalkan langit, diganti cahaya lampion-lampion di pinggir-pinggir jalan, atau sekedar obor yang sederhana, sedang di depan rumah orang-orang kaya di kota atas kerudung. Lampionnya bukan kertas melainkan kaca, yang waktu itu hanya bisa dibeli di Makawa atau Kanton. Siawok Tu tengah berjalan dengan wajah yang murung dan hati yang panas, sehingga beberapa orang yang berpapasan dan menyapanya dijawabnya dengan acuh-ta'acuh. Soalnya, ia baru saja mengunjungi seorang bekas pasiennya. Dulu si bekas pasien ini menderita sakit selama belasan tahun, setelah diobati Siawok Tu dengan ilmu gaibnya, keadaannya membaik. Tetapi sifatnya pun mengalami perubahan, kabarnya sering mendapat mimpi seram, sering ketakutan. Sendiri, sering merasa diajak bicara orang-orang yang sudah lama mati, cepat marah, keranjingan ramalan nasib dan ketakutan kalau melanggar pantangan yang ditunjukkan oleh ramalan. Soal akibat sampingan seperti itu, Siawok Tu sebenarnya sudah memperhitungkan sebelumnya. Siawok Tu sadar, karena ia menyembuhkan pasiennya dengan bantuan kekuatan-kekuatan jahat, maka ia menjual jiwa si pasien dengan bantuan kekuatan-kekuatan jahat, maka ia menjual jiwa si pasien kepada kekuatan-kekuatan jahat itu. Dan tidak aneh kalau kekuatan-kekuatan jahat itu pun menuntut harganya atau minta balas jasa. Tentu saja rahasia macam itu tidak. Siawok Tu beritahukan kepada pasien-pasiennya. Tetapi mantan pasien yang baru saja Siawok Tu kunjungi itu sekarang kabarnya sedang menghubungi tabib lain, tabib yang mengandalkan sepenuhnya pada pengetahuannya tentang khasiat tertumbuhan. Dan entah mendengar dari mana, keluarga si mantan pasien ini rupanya lama-lama mendengar juga kalau tabib Siawok Tu mempelajari ilmu gaib, maka keluarga si mantan pasien tidak mau lagi mengobatkan anggota keluarga mereka kepada tabib Siaw. Tadi sewaktu Siawok Tu berkunjung, penerimaan mereka juga tidak ramah, membuat Siawok Tu tidak betah dan cepat-cepat pulang. Inilah yang membuatnya murung dan panas hati. Nama mashhurnya sebagai seorang tabib dan ahli obat-obatan terancam runtuh, sebutannya bakal ditukar dengan dukun yang mengandalkan setan. Tiba-tiba langkah Siawok Tu tertegun, di sebuah jalan yang sepi ia berpapasan dengan seorang yang bertubuh pendek dan kecil namun berjenggut putih panjang, seorang yang dikenal masyarakat Lemkoan sebagai pemimpin sebuah kelompok topeng monyet plus akrobat terkenal. Orang itu bukan lain adalah wakil Siawok Tu sendiri, yaitu Tai Yehutat. Kedua belah pihak punya perasaan tidak enak satu sama lain belakangan ini. Tai Yehutat semakin terang-terangan menunjukkan keinginannya untuk mendepak Siawok Tu dan menggantikan kedudukannya sebagai ketua cabang, sebaliknya Siawok Tu pun semakin muak melihat wakilnya yang makin pintar mencari muka kepada Hang Pai Oke untuk menyudutkan posisinya. Namun begitu, waktu keduanya berpapasan, toh saling menyapa meskipun hanya pura-pura. Kakak Siaw dari mana tanya Tai Yehutat lebih dulu? Menengok seorang, pasien. Pasien atau bekas pasien pertanyaan Tai Yehutat menyodok dengan ejekan halus. Kudengar banyak bekas pasien kakak yang sekarang berpindah kepada tabib lain. Siawok Tu yang sedang pepat tiga dadanya itu sekarang makin panas, ia membalas, rombongan akrobatmu sendiri bagaimana? Kudengar kemarin ada anggota rombonganmu yang terluka parah waktu mendemonstrasikan menusuk lidahnya dengan kawat. Wajah Tai Yehutat memerah, dalihnya, memang terjadi demikian. Itu cocok dengan yang dirasakan oleh kakak Hang, bahwa pengaruh gaib yang kita pupuk bertahun-tahun untuk mencengkeram kota ini, sekarang sudah jauh merosot. Aku dengar ilmu pengobatan kakak sendiri menurun banyak. Ya, memang. Setelah berdalih, Tai Yehutat sekarang hendak pamer apa yang telah didapatnya, meskipun 33 sesak karena emosi. Demikian, tanpa yang gaib-gaib pun aku berhasil berbuat sesuatu untuk kepentingan organisasi kita, khususnya dalam persiapan upacara besar mendatang. Aku sudah menangkap Juragan Wan, dan calon pasangan suami istri yang wanitanya adalah keponakanku sendiri. Mereka bertiga cocok untuk dijadikan korban dalam upacara kelak. Aku sudah dapat 3 dari 18 korban yang diperlukan, kakak sudah dapat berapa? Siawok tubungkam, karena ia memang belum memperoleh satupun. Sementara Tai Yehutat terus saja pamer, satu hal lagi, kakak tahu siapa yang berhasil kutangkap kemarin siang. Aku sudah dengar. Liu Yok bukan? Ya, si Dukun Manchu yang kehebatan sihirnya menggagalkan Tai Yehutat tiba-tiba menghentikan. Omongannya, kalau dilanjutkan sama dengan meremahkan Hang Pai Oke dan hal itu bisa diadukan oleh Siawok Tu. Pokoknya sudah berhasil kutangkap penyebab kekacauan itu. Ternyata dia tidak berarti sama sekali. Begitu gampang tangannya diikat, lalu kubawa ke kota bunga persik, dan ku jebloskan kesel sempit itu. Adik Tai, jangan-jangan kau salah tangkap apa maksud kakak? Yang kau tangkap itu mungkin betul kaki tangan Manchu, tetapi hanya keroconya, bukan pentolannya. Kalau pentolannya mana bisa ditangkap begitu mudah? Setidak-tidaknya pastilah timbul perlawanan hebat lebih dulu, entah perlawanan fisik atau perlawanan gaib. Tai Yehutat termangu, kecurigaan Siawok Tu itu masuk akal juga dan dia sendiri pun berpikiran begitu. Tetapi kalau mengakuinya terang-terangan, bukankah sama dengan meremahkan hasil kerjanya sendiri? Siawok Tu agak puas bisa mengecewakan Tai Yehutat yang sedang sombong-sombongnya itu. Dia pun mengucapkan salam dan berlalu. Tiba di rumahnya, Siawok Tu tidak langsung menyantap makan malam yang sudah disediakan oleh pembantu-pembantunya, melainkan langsung ke belakang untuk mendengar-dengarkan kalau ada suara dari ruang bawah tanah, ruang tempat puterinya yang gila itu dikurung. Sunyi. Tidak terdengar apa-apa. Menurut yang ku dengar dari Ahok, keadaan akui terus membaik dari hari ke hari, renungnya. Tiba-tiba dalam hatinya seperti ada yang berbisik. Kau gembira melihat perkembangan membaik. Puterimu, kenapa kau gusar melihat orang lain juga mengalami perkembangan ke arah kesehatan, meski ditangani tabib lain? Kepala Siawok Tu seperti diguyur air dingin mendengar suara itu, suara dari dasar jiwanya yang terdalam. Tiba-tiba muncul keinginannya untuk pergi kesel penahanan di kota Bunga Persik dan melihat macam apa tampang si Dukun Manchu yang bernama Li Uyok itu. Usai makan malam, ia langsung menerobos ke kota Bunga Persik lewat pintu belakang rumahnya. Sebagai sopan santun saja, tentu ia harus lebih dulu menemui Hang Pai Oke yang menghabiskan banyak waktunya untuk bersemedi di altar utama. Namun waktu dilihatnya Hang Pai Oke memang sedang husuk dalam semedinya, Siawok Tu melewatinya saja dan langsung ke sel-sel bawah tanah. Penjaga-penjaga diesel itu memberi hormat kepada ketua cabang Lem Koan itu, meskipun ketua cabang sedang terguncang pengaruhnya. Bagaimana dengan tawanan-tawanan kita tanya Siawok Tu? Seperti biasanya, Sang Cu. Si pedagang merintih-rintih sambil menawarkan uangnya. Sepasang calon pengantin itu juga mencoba menimbulkan belas kasihan kami. Si anjing mancu ah tongpeng itu agaknya sudah tidak peduli lagi mati hidupnya, lah tidur terus, dan bangun hanya pada waktu makan datang. Tawanan yang datang paling akhir, bagaimana yang ini orangnya aneh? Ditaruh dalam sel. Sempit itu, dia menyanyi-nyanyi gembira, tapi akhirnya berhenti, mungkin karena kelelahan. Kemarin sengaja tidak kami beri makan sehari semalam, atas perintah kakak Hang, agar tenaganya habis dan nyanyiannya berhenti. Pagi tadi baru kami kirimi makan lagi, tetapi meski dia kelaparan dan kehasan, dia menolak. Apa alasannya? Katanya karena makanan itu bekas ditaruh di altar. Ia bilang tidak mau makan satu cawan dengan dewa-dewa kita. Namun soal Liu Yook menguatirkan si pengantar makanan dimarahi oleh atasannya tadi, tidak dikatakan kepada Xiaohoktu. Anggota peklian HWE yang manapun tidak akan menceritakan bahwa dia telah beramah-tamah dengan anjing mancu. Bisa dicap tidak setia kepada perjuangan. Xiaohoktu kemudian berkata, buka pintunya, aku sendiri ingin melihatnya. Pintu besi besar dibuka, Xiaohoktu melangkah memasuki lorong remang-remang yang sangat kurang cahayanya itu, diantarkan seorang penjaga. Dibawa langsung ke depan sel sempit yang berisi Liu Yook. Buka perintah Xiaohoktu. Pintu dibuka, dan nampaklah tubuh Liu Yook yang tergolek lemah dengan tangan dirantai dan kaki dipasung. Tetapi wajah yang matanya terpejam tidur itu alangkah jernihnya, meskipun pucat di bawah cahaya oborsi penjaga yang mengantarkan Xiaohoktu. Xiaohoktu heran, orang macam inikah yang menurut katanya Tai Yehutat telah menggagalkan. Banyak cengkeraman sihir peklian HWE atas kota Lemkoan. Tiba-tiba Matthew Liu Yook terbuka, dan Xiaohoktu merasa melihat cahaya gemilang jiwa yang sangat bersih terpancar lewat sepasang Matthew itu. Xiaohoktu harus mengerahkan kebandelannya agar ia tidak kehilangan wibawa atau kelihatan gugup di depan anak kemarin sore yang namanya Liu Yook ini. Toh terasa agak gugup juga. Dan untuk mengendorkan kegugupannya, Xiaohoktu pura-pura menanyakan sesuatu yang sebenarnya amat tidak perlu, siapa namamu? Seolah untuk menyindir Xiaohoktu, Liu Yook menjawab, teman tuan yang tinggi gemuk dan berewokan itu sudah menanyai aku, namaku Liu Yook. Pekerjaanmu? Menghibur orang sedih, membebaskan orang-orang tertawan. Xiaohoktu tertawa, kau sendiri terkurung di sini, bagaimana bisa membebaskan orang? Coba bebaskan dirimu sendiri kalau bisa. Mendengar kata-kata ejekan itu, Liu Yook tidak tersinggung, malahan tiba-tiba merasa sangat bangga. Dan berbahagia. Ingat bahwa gurunya pun pernah diejek orang, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri. Liu Yook bahagia bahwa ia mengalami apa yang dialami gurunya. Bukan menjawab ejekan itu, Liu Yook meneruskan jawabannya yang tadi, memberitakan datangnya zaman anugerah, menghukum para penindas. Lagi-lagi Xiaohoktu tertawa, kekuatan hebat apa yang kau miliki sehingga berani bicara sebesar itu? Bukan kekuatanku sendiri, tetapi kekuatan yang dari atas. Kenapa kekuatan dari atasmu itu tidak menolongmu ketika kau tertangkap? Kekuatan itu sedang mengalir melalui aku, melanda benteng para penindas. Kekuatan itu mengalir keluar kalau penghalangnya, yaitu keinginan ragawiku, dikesampingkan. Entah kenapa, Xiaohoktu tiba-tiba diselubungi perasaan gentar mendengar kata-kata itu. Kata-kata seorang yang lemah kelaparan dan terbelenggus sehingga hampir tak dapat menggerakkan tubuhnya. Xiaohoktu hampir menyuruh si penjaga untuk mengunci kembali pintu selitu, waktu mendengar Liu Yook bertanya lirih, apakah kau adalah tabib Xiaoh? Ya, kau kenal aku? Semua orang di Lemkoan mengenalmu, kau bukan orang Lemkoan. Logat bicaramu. Logat daerah barat laut. Aku sudah beberapa hari di Lemkoan, apa yang mau kau katakan? Chuan Xiao akan segera melihat bukti kekuatan yang dari atas itu. Putri Tuan, Nona Akui, akan bebas dari cengkeraman penindas-penindasnya. Xiaohoktu terkejut. Keadaan putrinya yang menyedihkan itu selalu disembunyikan rapat-rapat oleh Xiaohoktu. Bahkan sana kerabat dekat serta sahabat-sahabat sesama pentolan peklian HWE juga tidak ada yang tahu, bagaimana sekarang Liu Yook mengetahbinya. Bagaimana kau, bisa bicara begitu? Aku kan baru saja mengunjungi dan bercakap-cakap dengannya di ruang kurungannya. Xiaohoktu tambah bingung. Liu Yook tahu tentang Akui dan masalahnya, itu sudah membingungkan. Kemudian kata-kata Liu Yook bahwa ia baru saja mengunjungi Akui juga membingungkannya, bukankah Liu Yook terbelanggu dan terkurung? Waktu Xiaohoktu menoleh kepada si penjaga, si penjaga dengan agak gugup membela dirinya. Aku tidak melepaskannya biar sedikitpun. Sumpah. Anjing mancu ini barangkali hanya membual, ingin menanam kecurigaan antara sesama peklian HWE. Kalian jangan bertengkar sergah Liu Yook. Xiaohoktu tidak perlu mencuriga atau memarahi bung penjaga ini. Aku tadi memang keluar sebentar, tetapi tidak dengan care biasa. Si penjaga yang terlanjur mendengkol itu hanya mendengus dingin, dia sengaja membuat aneh omongannya, agar dikira benar-benar sakti. Namun Xiaohoktu yang merasakan semacam pengaruh diri Liu Yook, tidak menaruh perkataan penjaga itu di hatinya. Ia batal pergi, malah bertanya, tadi kau menolak makan dan minum, kenapa? Sudah ku jelaskan kepada pembawa makanan dan minumannya. Karena makanan itu diambil dari altar dewa-dewa kalian. Dan aku tidak makan sehidangan dengan mereka. Kenapa? Untuk menjaga hubungan baik kita, sebaiknya tidak usah ku jelaskan alasannya. Kita tidak ada hubungan baik, bahkan musuh. Jelaskan alasanmu menolak makanan dan minuman itu. Atau mau bunuh diri pelan-pelan dengan keramogok makan? Aku tetap tidak akan menjelaskan, dan kuanggap kalian bukan musuh, melainkan tawanan-tawanan yang perlu ku bebaskan. Memang lucu bahwa seorang yang terkurung dan terbelenggu seperti Liu Yook malahan menjanjikan kebebasan kepada orang bebas seperti Xiaohoktu dan orang-orang peklian HWL lainnya. Xiaohoktu diam-diam membatin, kalau aku bicara terlalu lama dengan orang ini, otaku bisa ikut jungkir balik menurut jalan pikirannya. Aku bisa ikut sinting. Hem, tai Yew tat salah sasaran rupanya. Kali ini Xiaohoktu benar-benar menyuruh si penjaga menutup pintu sel dan menguncinya kembali. Lalu meninggalkan tempat itu. Waktu ia tiba kembali di lingkungan rumahnya sendiri dan melangkah di halaman belakangnya, ia melambatkan langkahnya kalau-kalau mendengar suara dari ruang bawah tanah tempat puterinya dikurung. Ternyata memang ada suara itu. Xiaohoktu hampir-hampir tak percaya kupingnya sendiri, bahwa suara yang didengarnya itu bukan teriakan, tangisan atau caci maki kotor seperti biasa keluar dari mulut akui, melainkan nyanyian lembut. Ya, sebuah nyanyian kanak-kanak yang dulu sering dinyanyikan akui sebelum gila. Nyanyian itu rasanya begitu jauh terkubur di alam bawah sadar Xiaohoktu, dari suatu waktu yang sudah lama di belakangnya. Satu waktu ketika Xiaohoktu masih sering dengan perasaan bahagia memperhatikan putri kecilnya berlari-lari mengejar kupu-kupu atau memetik bunga sambil menyanyikan lagu itu. Suatu masa ketika Xiaohoktu masih sebagai tabib kampung kecil-kecilan yang dengan pengetahuannya akan daun-daunan obat-obatan tidak punya tujuan lain dalam hidupnya kecuali menolong sesama yang memerlukan, semampunya. Ketika ia belum dipacu ambisi untuk menjadi tabib termasyur, ketika ia belum terperangkap tawaran manis setan untuk mempelajari ilmu pengobatan geib agar lebih hebat lagi, dan ternyata sihir tetap sihir, omong kosong yang membedakan sihir hitam untuk kejahatan dengan sihir putih untuk kebajikan. Sihir tetap adalah perangkap besar bagi manusia yang mendambakan jalan pintas. Waktu itu Xiaohoktu berambisi dan melangkah masuk ke dalam perangkap itu, dan harganya ternyata kelewat mahal. Kini di saat pengharapan rasanya sudah tidak ada, nyanyian kanak-kanak itu tiba-tiba terdengar lagi. Hati Xiaohoktu terkoyak, sebagian tertarik kekenangan masa lalu yang indah, sebagian lagi merentang ke pengharapan di masa depan yang barangkali sama indahnya, namun mungkinkah itu menjadi nyata? Tetapi kenapa akui bernyanyi? Xiaohoktu tersentak dari berdirinya yang mematung, dihapusnya matanya yang basah, dan tak peduli malam yang sudah larut, ia menuju ke ruang bawah tempat puterinya ia kurung sendiri. Bau busuk dan suasana redup gelap tak dihiraukannya, dan hampir-hampir tak percaya dia melihat puterinya sedang duduk sendirian, menyanyi. Lagu kanak-kanak itu. Yang keluar dari mulut puterinya adalah suara puterinya sendiri, bukan suara-suara asing. Melihat ayahnya, akui hendak berdiri menyongsong, tetapi ingat keadaannya yang tidak berbusana sama sekali sedang dia bukan gadis kecil lagi, maka dia pun kembali berjongkok malu. Xiaohoktu makin meluap hatinya, kalau anaknya sudah punya rasa malu kembali, bukankah itu artinya tanda-tanda pulihnya jiwanya? Jiwa yang pernah dijual oleh ayahnya sendiri kepada penguasa-penguasa dunia yang gelap sebagai bayaran kesuksesan seng ayah. Xiaohoktu mencopot jubah luarnya, lewat sela-sela trali besi dia lemparkan jubah itu kepada anaknya sambil berkata, Akui, pakai ini dulu. Gadis itu memakai jubah luar itu untuk menutupi badannya, kemudian berlari memeluk ayahnya, meskipun ayah dan anak itu tak mungkin leluasa berpelukan karena trali besi di antara mereka. Tetapi mereka bergenggaman tangan, dan sama-sama mengucurkan air mata. Ayah, aku takut sekali, rasanya bertahun-tahun tidak melihat ayah. Xiaohoktu cuma mengangguk-angguk, tak mampu berkata karena tenggorokannya tersumbat keharuan. Bukan cuma air mata, ingus pun ikut keluar. Ayah, jangan tinggalkan aku lagi. Jangan lagi serahkan aku kepada orang-orang bertanduk berjubah hitam itu. Xiaohoktu menjawab sesenggulkan, tidak, akui, tidak akan terjadi lagi, maafkan ayah. Aku sulit melupakan saat-saat itu, ayah. Ketika aku sedang memetik bunga, tiba-tiba ayah menarik tanganku dan membawaku kepada orang-orang berjubah hitam itu. Ayah menyerahkan aku kepada mereka dan meninggalkan aku. Aku panggil-panggil ayah, tetapi ayah tidak mendengar dan terus makin menjauh. Aku dikurung di tempat gelap, rasanya berabad-abad lamanya. Tiap detik ku harap ayah datang menolong, namun ayah tidak datang-datang. Tanda petik. Maafkan ayah, maafkan ayah. Xiaohoktu mempererat pelukannya, meskipun terhalang terhali besi. Sebelumnya ia juga kasihan kepada puterinya, tetapi baru sekarang ia bisa membayangkan betapa hebat puterinya terkurung ketakutan dan keputusasaan, kepribadian aslinya. Tergenggam total dalam cengkeraman kekuatan-kekuatan dari negeri maut. Syukurlah kau bebas sekarang, akui, kata Xiaohoktu. Mendadak ia teringat kata-kata Liu Yook yang mengaku sudah mengunjungi akui serta ucapan lainnya diutus untuk melepaskan orang-orang dari penjara. Xiaohoktu tiba-tiba berpikir, mungkinkah sembuhnya puterinya ini ada sangkut pautnya dengan Liu Yook. Akui, coba ceritakan kepada ayah apa yang kau alami dan rasakan sebelum kau pulih seperti ini. Seingatmu saja, ayah maklum sebelum ini pikiranmu seolah-olah bukan milikmu sendiri. Aku yang terkurung kegelapan, sayup-sayup hanya mendengar suara semacam trompet tanduk di kejauhan tetapi makin dekat. Penyiksa-penyiksaku kelihatannya gentar sekali mendengar suara itu. Lalu ada cahaya menerobos kegelapan, makin terang, dan penyiksa-penyiksaku kabur semua. Begitu saja, ayah. Biarpun penjelasan itu singkat, Xiaohoktu bisa melihat betapa runtut penalarannya, tanda betapa warasnya pikiran akui sekarang. Aneh adalah tanggapan dalam hati Xiaohoktu kepada cerita itu. Ia percaya. Dan sekalipun Xiaohoktu adalah pemuja, dewa cahaya, entah kenapa ia tidak percaya kalau cahaya terang yang dilihat metu batin puterinya itu adalah perwujudan dewa sesembahannya. Xiaohoktu sampai heran sendiri terhadap pikirannya sendiri itu. Soalnya meski dewa sesembahannya disebut dewa cahaya, namun sama sekali belum pernah memberi cahaya terang dalam hidupnya. Yang sering malahan mengancam dalam mimpi-mimpi atau dalam pemunculan-pemunculan lain. Dalam mimpinya, sering Xiaohoktu melihat dirinya sendiri diseret dan dijerumuskan ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Sebutan dewa cahaya agaknya kurang cocok dengan tindakannya dalam kenyataan. Malam itu juga, Xiaohoktu membangunkan seisi rumahnya. Ada yang disuruh menyediakan air panas untuk mandi, ada yang disuruh menyediakan pakaian, dan ada yang disuruh membersihkan kamar akui yang sekian tahun ditutup dan tidak dipakai. Meskipun setelah itu semua, Xiaohoktu mulai langganan mimpi, di mana ia didatangi dewa sesembahannya dan panglima-panglima perangnya, mengancam agar Xiaohoktu mengembalikan akui kepada mereka. Dalam mimpinya, Xiaohoktu menjawab bahwa bukan dirinya yang merebut akui. Si dewa cahaya dan panglima-panglimanya dipersilakan merebut kembali akui dari pihak yang membebaskan akui, dan ternyata dewa cahaya serta panglima-panglimanya itu mundur teratur. Mernungi makna mimpinya itu, Xiaohoktu sampai pada kesimpulan, si dewa cahaya ternyata bukanlah yang paling berkuasa. Masih ada yang lebih berkuasa, tetapi entah siapa Xiaohoktu belum tahu. Kuitek Liyang yang lolos dari kejaran orang-orangnya Tai Yehutat, punya beban pikirannya sendiri. Ia sangat menguatirkan Li Uyok yang menyerahkan diri begitu saja kepada orang-orang peklian HWE. Memang gila Li Uyok itu, katanya kepada Cutong Liang yang sudah bisa diajak bicara, meskipun masih sangat lemah tubuhnya. Baik hati ya baik hati, tapi apakah masuk akal kalau kepada musuh pun berbaik hati? Mengulurkan tangannya sendiri untuk dibelenggu? Cutong Liang menjawab lemah, aku pikir, Li Uyok tahu apa yang dilakukannya. Menurut saudara Chu, apa tujuan dari tindakannya itu? Aku tidak pasti, care berpikir Li Uyok terlalu aneh buat kita. Aku cuma menduga, Li Uyok sengaja menyerah agar bisa berada di jantung kekuatan sihir peklian HWE, yang di berbagai tempat diberi nama Sandi Kota Bunga Persik. Dari sanalah dia menguantam. Ini perkiraanku. Apakah kita perlu pindah tempat dari sini buat apa? Siapa tahu Li Uyok tidak tahan disiksa oleh orang-orang peklian HWE, lalu dia menunjukkan tempat ini? Padahal keadaan saudara Chu masih lemah. Cutong Liang tertawa, tidak perlu pindah. Kenapa? Ada teman-teman Li Uyok yang menjaga kita di sini, meski tidak kelihatan. Saudara Chu mulai percaya hal-hal aneh begitu. Kalau sudah mengalami sendiri, mau tidak mau harus percaya. Aku juga sudah mengambil keputusan untuk mengikuti keyakinan Li Uyok. Saudara Kui sendiri bagaimana? Aku pun punya pengalaman aneh dengan seorang temannya Li Uyok. Seorang yang sambil berjalan bisa berubah semakin mudah dan semakin mudah, jawab Kui Teklem. Tetapi bagaimanapun aku tetap harus menyelidiki ke kota Lemkaan untuk mencari berita tentang Li Uyok, dan tentang kakak Oh juga. Pergilah, jangan cemaskan aku di sini. Sebelum pergi, maaf, tolong ambilkan bukunya Li Uyok. Aku senang membaca-bacanya. Cutong Liang memang belum dapat bergerak banyak, maka bungkusan pakaian Li Uyok yang cuma beberapa langkah pun tidak dapat digapainya. Kui Teklem menolong mengambilkan buku Li Uyok. Apa isinya? Tanyanya kepada Cutong Liang. Apakah pelajaran menangkal ilmu sihir? Kelihatannya bukan. Aku baru bakal beberapa lembar, nampaknya kisah yang sudah lama sekali, kisah terjadinya langit, bumi dan benda-benda angkasa. Silakan membaca bakal, saudara Chu. Aku tinggal dulu. Kui Teklem kemudian berangkat ke Lemkoan, tentu saja dalam penyamaran. Sekian lama ia berputar-putar, mencoba pasang kuping di sana-sini dan kadang-kadang secara halus coba memancing keterangan tentang orang-orang yang dicemaskannya. Namun ia tidak mendapat keterangan apa-apa, kecuali petunjuk bahwa keduanya mungkin dimasukkan ke kota bunga persik. Tapi di mana letak tempat itu, Kui Teklem tidak mengetahuinya, meskipun ia pernah berada di dalamnya, ketika menyelundup sebagai calon anggota Peklian HWE Gadungan dulu. Alhasil Kui Teklem cuma putar-putar kota dengan sia-sia sampai tubuhnya berkeringat, karena kota Lemkoan saat itu udaranya panas sekali. Suatu saat, ketika ia berada di sebuah jalan, tiba-tiba ia lihat di depan sana ada seseorang yang sedang dikejar-kejar banyak orang. Yang dikejar itu seorang lelaki setengah baya berjenggot panjang, kalau melihat jubah panjangnya, mudah diterkok kalau dia adalah seorang tukang nujum. Rasanya Kui Teklem pernah juga melihat orang itu beberapa kali ketika sedang buka praktek di tempat-tempat ramai. Entah kenapa sekarang dikejar-kejar orang banyak? Wajah si ahli nujum nampak ketakutan, ia berlari sambil menyingsingkan ujung jubahnya di bagian bawah. Namun agaknya ia bukan seorang olahragawan, larinya tidak cepat, dan sebentar lagi nampaknya akan tersusul oleh pengejar-pengejarnya. Pengejar-pengejarnya terdiri dari bermacam-macam orang, bahkan ada juga seorang nenek-nenek yang larinya tertinggal jauh di belakang. Kui Teklem bertanya kepada seorang penjual makanan di pinggir jalan. Bukankah yang di uber-uber itu adalah ahli nujum tua itu? Betul. Kenapa dikejar-kejar? Ku dengar-dengar, ramalannya semakin banyak ngawurnya, padahal banyak orang mempercayakan langkah penting kehidupannya kepada ramalannya. Misalnya pengusaha yang mau menanam modal, mau buka toko, orang tua mau memilih jodoh dan sebagainya. Dulu kakek Tong ini ramalannya selalu tepat, entah kenapa sekarang meleset semua. Tentu saja merugikan banyak orang. Kenapa ramalannya gagal? Entahlah. Kata orang, dewa-dewa yang selama ini mendukung ramalannya, banyak yang pindah ke kota lain. Kui Teklem tertawa, kenapa dewa-dewanya pindah? Apakah si ahli nujum ini pelit memberi sesaji? Si penjual makanan ikut tertawa, tidak tahulah. Si ahli nujum yang sudah kelelahan berlari itu hampir remuk dihajar masa, seandainya Kang Leong dan satu regu pasukannya tidak muncul di situ dan mencegah orang banyak menhakim sendiri kepada si ahli nujum. Orang-orang bisa ditenangkan oleh Kang Leong meskipun dengan susah payah. Nampaknya wibawa Kang Leong dimati orang-orang lemkoan pun merosot. Dulu kalau Kang Leong bicara, orang-orang lemkoan mendengarkannya dengan himat dan patuh, seolah-olah mendengar suara seorang dewa. Sekarang, selagi Kang Leong bicara, orang-orang masih berani berteriak-teriak dan mengacung-acungkan tinjunya kepada si ahli nujum yang sudah dilindungi para pengiring Kang Leong. Setelah Kang Leong memerintahkan prajurit-prajuritnya bertindak keras, barulah orang-orang penasaran itu mau bubar. Kui Teklem mencatat peristiwa itu di benaknya, dan ia meneruskan upayanya mencari berita tentang Liu Yook dan Oh Tong Peng. Waktu Kui Teklem lewat sebuah rumah judi yang paling besar dan paling amai di kota itu, ia lihat rumah judi itu sekarang sepi pengunjung. Dari dalam tidak terdengar teriakan ramai orang-orang mengadu untung seperti biasanya. Si bandar terduduk bertopang dagu di mejanya, mungkin sambil bertanya-tanya dalam hati, mestikah jimat penglaris yang dipasang di atap pintu masuk itu diganti yang baru, yang lebih hampuh, dengan korban lebih besar? Di tempat lain, Kui Teklem melihat rombongan akrobat lastopeng monyet yang dipimpin Tai Yehutat, yang dulunya selalu dikerumuni penonton, sekarang begitu sulit mengumpulkan penonton. Si penambuh gembreng sampai habis suaranya ketika berteriak-teriak, penduduk lemkoan. Saksikan tontonan dasyat yang belum pernah ada. Saksikan manusia kebal yang sanggup berjalan di atas api membara. Mengiris lidahnya. Tidur di atas golok dan dipukul perutnya. Aoyol. Aoyol. Saksikan beramai-ramai. Namun setiap kali datang satu-dua calon penonton, maka satu-satu calon penonton yang sudah datang lebih dulu dan sudah menunggu sejak tadi, beranjak pergi. Begitulah, satu-dua datang, satu-dua pergi, alhasil tak pernah terkumpul penonton yang cukup banyak. Tai Yehutat sebagai pimpinan akrobat yang sering menampilkan atraksi-atraksi magis juga, duduk di atas peti kayu tempat peralatan tontonannya, dengan wajah murung. Sambutan sedingin ini belum pernah dialaminya. Namun dia pun sangsi, andai kata penonton terkumpul cukup banyak, apakah ia dan rombongannya bisa menyuguhkan atraksi yang bisa memuaskan penonton? Rasanya dukungan gaib yang bisa terasa olehnya dan anggota rombongannya, hari itu libur. Tanpa dukungan gaib itu, mana bisa jalan di atas api? Mana bisa mengiris lidah? Kuitek lem melewatinya terus. Tetapi tiba-tiba sesuatu berkelebat dalam pikirannya. Ahli nujum gagal menujumnya sehingga hampir dikeroyok orang, rumah judi sepi pengunjung, rombongan akrobat yang menampilkan ataksi-atraksi magis tiba-tiba dimohi penonton, tanda-tanda apa ini? Tiba-tiba saja sebuah dugaan muncul di otak Kuitek lem, mungkinkah ini hasilnya liu, yuk meniup sasang kalatanduk domba. Tidak diminati. Jantan. Peklian HWE mengandalkan topangan ilmu gaib mereka untuk mencengkeram lemkoan lewat tontonan-tontonan mereka, rumah tumah judi mereka, orang-orang mereka yang diselundupkan ke dalam pemerintahan seperti Kang Leong, yang dibekali dengan jimat penambah kewibawaan, pendeknya yang serba gaib. Tetapi sekarang yang serba gaib itu hampir lenyap pengaruhnya di segala lapangan. Satu-satunya orang yang patut dicurigai sebagai dalang dari semuanya ini, hanya Li Uyok. Hampir-hampir Kuitek lem tertawa sendiri memikirkan itu, pikirnya, Peklian HWE kena batunya sekarang. Tetapi mereka sendiri belum tentu sadar apa yang menyebabkan pengaruh sihir mereka amblas. Yang paling mengembirakan Kuitek lem ialah, ketika ia sampai ke suatu jalan yang agak sepi, dilihatnya seseorang berjalan dari arah depan ke arahnya. Orang itu melangkah perlahan, sambil tangannya berulang kali memegangi kepalanya seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Dan orang itu bukan lain adalah Lolem Hong, rekan Kuitek lem yang sekian lama menjadi boneka di tangan Peklian HWE. Hampir Kuitek lem berteriak memanggilnya, namun suatu pikiran lain melintas dan Kuitek lem batal memanggilnya. Ia malah menepi, memberi jalan, sambil tetap memperhatikan. Juga tetap waspada, siapa tahu Lolem Hong masih dipengaruhi Peklian HWE dan tiba-tiba menyerangnya. Ketika melihat Kuitek lem, Lolem Hong melambatkan langkah sambil memperhatikan baik-baik, telunjuknya teracung lama, sementara tangan yang lain memegangi jidatnya membantu memulihkan ingatannya, ini, ini, bukankah? Saudara Kuitek lem. Kuitek lem hampir bersorak kegirangan, jawabnya, betul. Saudara lo masih ingat aku? Aku ingat, tapi terus terang saja agak bingung, apa yang membuatmu bingung? Aku, seperti baru saja melewati suatu saat di mana aku, tidak ingat apapun yang kulakukan, ku katakan atau kupikirkan. Lalu kenapa saudara lo bisa ingat lagi kepadaku? Entahlah, tahu-tahu aku merasa heran kenapa. Sedang ada di sini, dan waktu melihatmu juga heran. Karena langsung mengenalmu. Tapi rasanya ada bagian dari waktuku yang hilang. Baru saja Kuitek lem hendak menerangkan, bahwa bagian waktu yang hilang itu adalah saat-saat pikiran lo lem hang dikendalikan oleh orang peklian HWE, tiba-tiba dari ujung jayan muncul beberapa lelaki bersenjata menghampiri. Orang-orang itu menatap Kuitek lem dengan curiga, kemudian salah satu dari mereka berkata kepada lo lem hang, Saudara lo, kenapa kau pergi begitu saja dari pertemuan? Mari kembali ke pertemuan. Dengan ketolol-tololan lo lem hang malahan balik bertanya, Lo, kalian ini siapa? Aku harus kembali kemana? Pertemuan apa? Orang-orang yang menyusul itu saling berpandangan, di tempat itu ada Kuitek lem yang mereka anggap orang luar, mereka tidak leluasa berbicara. Mereka cuma mendesak, soal itu bisa dijelaskan nanti, jangan di sini. Saudara lo, mari kita pulang dulu. Kuitek lem sudah tentu tidak membiarkan rekannya ini jatuh kembali ke bawah pengaruh sihir. Peklian Hwee. Lagi pula, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi di Lemkoan, rasanya Kuitek lem tidak gentar lagi terhadap sihir Peklian Hwee. Kuitek lem punya dugaan kuat bahwa cengkeraman sihir Peklian Hwee atas kota Lemkoan sedang diperteli oleh Liuyok. Maka berhadapan dengan orang-orang Peklian Hwee yang menyusul lo lemhang ini, kalau cuma adu jotos saja rasanya Kuitek lem tidak gentar menghadapi lima orang ini. Maka berkatalah Kuitek lem, orang ini temanku, kalau tidak mau diajak harap jangan dipaksa. Wajah orang-orang Peklian Hwee itu menegang. Mereka semua tahu bahwa lo lemhang ini sebelum menjadi boneka Peklian Hwee adalah anjing mancu. Kini ada orang yang mengaku sebagai temannya, orang ini pastilah anjing mancu pula. Orang-orang Peklian Hwee itu langsung menunjukkan sikap bermusuhan, mereka agak merenggangkan jarak satu sama lain, siap berkelahi. Yang mukanya ada bekas luka, sebagai pimpinan, berkata, aku tidak tahu tuan ini siapa, tetapi lo lemhang ini milik kami. Kami harus membawanya pulang, harap tuan jangan ikut campur. Kuitek lem tertawa, hi, yang kau bicarakan ini manusia, bukan kucing atau kambing. Kalau kambingmu hilang dan kau menemukannya di luar rumah, kau bisa menyeretnya pulang begitu saja. Tetapi manusia punya kemauan sendiri, boleh pergi ke mana kakinya membawanya, dia bukan milik siapa-siapa dan kau tidak boleh membawanya dengan paksa. Itu namanya penculikan dan melanggar hukum. Siapa kau? Apakah kau petugas kerajaan? Aku hanya seorang sahabat baik dari saudara lo ini, aku tidak membiarkan sahabatku diculik di depan hidungku. Sementara Kuitek lem dan orang-orang peklian HWE itu bertengkar memperebutkan lo lemhang, maka lo lemhangnya sendiri justru cuma terlongong-longong kebingungan. Namun keadaan pikirannya sudah sangat berbeda dengan sewaktu dikendalikan orang peklian HWE. Waktu dikendalikan dulu, pikiran lo lemhang seperti membeku di cengkeram pribadi lain yang merasuk dirinya, lo lemhang melakukan apa saja yang masuk ke kupingnya sebagai perintah tanpa dipikir lagi. Sekarang pikirannya sudah berfungsi biarpun masih. Agak bingung, Dengan kesadarannya itu lo lemhang merasa lebih dekat kepada Kuitek lem yang memang sudah bersahabat dengannya selama bertahun-tahun. Sedang orang-orang peklian HWE ini tidak berbekas sedikit pun dalam ingatannya, meskipun beberapa saat menjadi teman seperjuangan di saat pikiran lo lemhang tidak berfungsi. Dengan pertimbangan ini pula lah Kuitek lem berani menantang orang-orang peklian HWE itu, Kalau tidak percaya, tanyalah dia, mau ikut aku atau ikut kalian? Kalau dia bilang mau ikut kalian, aku takkan menghalangi dia pergi bersama kalian. Orang peklian HWE itu sadar, Kalau lo lemhang disuruh membuat pilihan sendiri selagi pikirannya sudah sadar, tentu akan menolak diajak bergabung kembali dengan peklian HWE. Mereka jadi terpojok oleh tantangan Kuitek lem itu. Maka pimpinan rombongan itu memerintahkan orang-orangnya, hajar orang asing yang usil ini. Ia memerintah, dan ia sendiri bertindak. Tangannya membuat gerakan menggertak mencakar ke arah mata, namun serangan sesungguhnya adalah kaki kanannya yang meluncur dras ke arah se. Langkangan Kuitek lem. Ia membuka perkelahian dengan gerak tipu yang kejam dan mematikan. Namun Kuitek lem berkelit ke samping, bahkan sempat mengejek, sudah lama tanganku gatel untuk melakukan pertarungan yang begini, tanpa dibumbui yang gep gaiban. Ia berkata demikian karena tahu pengaruh gaib peklian HWE sedang dilumpuhkan. Orang peklian HWE itu ternyata justru kurang pintar mensihir, ia lebih banyak mengandalkan otot dan tulangnya. Maka begitu tendangan pertamanya luput, kakinya yang lain menyapu rendah sambil berjongkok dan memutar tubuhnya. Arahnya ialah metu kaki Kuitek lem. Biar ku uji seberapa keras tulangnya, pikir Kuitek lem. Ia tidak menghindari sapuan kaki itu, malah memperkuat pijakannya sekuat-kuatnya. Dua kaki yang sama-sama terlatih itu bertabrakan. Si orang peklian HWE berdesis menahan sakit dan bergulingan menjauh. Rasanya seperti menendang batu besar yang tertanam di tanah. Gantian Kuitek lem yang menerkam ke arah orang itu, sebelum orang itu selesai bergulingan. Namun orang itu tidak sendiri, kawan-kawannya tidak tinggal diam. Seorang lainnya yang bertubuh tegap segera memasuki gelanggang dengan melompati tubuh kawannya sendiri yang masih bergulingan, sambil mengayunkan belatinya yang mengkilap ke arah Kuitek lem. Orang ketiga menyerang Kuitek lem dengan kayu hitam. Kuitek lem menghentikan tubrukannya ke sasaran pertama, tetapi cepat-cepat merendahkan dirinya, berbarengan dua tangan bersilang pada pergelangan tangan yang saling menempel, menggunting dan menjepit lengan si pemegang belati. Kuitek lem membungkuk sambil menyentakan tubuh si pemegang belati itu searah dengan tubrukannya sendiri, tubuh si pemegang belati terhempas menghantam si pemegang toyah hitam. Bahkan toyah hitam itu mengenai jidat si pemegang belati yang adalah teman sendiri, dua tubuh itu kemudian terhempas bersama-sama. Ayo maju semua, biar tambah ramai tantang Kuitek lem, karena masih ada dua orang yang belum masuk arna. Ataukah kalian beraninya cuma dari jauh sambil menusuki boneka dengan jarum? Dua anggota peklian HWE yang belum maju itu sama-sama bertubuh kekar penuh otot, tampang mereka yang mirip menunjukkan kalau mereka bersaudara. Bagaikan sepasang gorila yang marah, mereka maju melangkah perlahan-lahan dengan sepasang tangan terulur ke depan. Agaknya mereka jago dalam soal bergulat dan meringkus orang. Kuitek lem tertawa melihat gaya kedua orang itu, kalian mau main gorila-gorilaan titik. Kedua saudara itu menubruk berbareng, tetapi Kuitek lem selicin belut menyelinap pergi. Detik berikutnya, sebelum kedua gorila itu memperbaiki posisinya, mereka merasa tengkuk mereka ditimpa benda berat, Mereka tersungkur dengan mati berkunang-kunang kemudian tingsan. Benda berat yang menimpa tengkuk mereka itu bukan lain adalah sepasang tinju Kuitek lem. Begitulah, orang-orang peklian HWE boleh jago dalam ilmu gaib. Namun begitu ilmu gaib mereka lumpuh maka dalam hal ketangkasan fisik mereka begitu cepat dan mudah dihabisi oleh Kuitek lem. Si pemimpin rombongan agaknya tahu diri, ia lalu mengajak teman-temannya kabur dengan menggotong dua gorila yang pingsan tadi. Kuitek lem tidak mengejar, sebab ia ingin mengurus Loh Lam Hang lebih dulu. Selama terjadinya perkelahian tadi, Loh Lam Hang cuma jadi penonton yang tidak mengerti ujung pangkalnya kenapa mereka berkelahi. Mereka sudah lari, saudara lo, kata Kuitek lem sambil menepuk pundak lo Loh Lam Hang. Mereka tadi siapa? Wajah mereka seperti pernah kulihat. Jangan pusingkan mereka dulu, segarkan ingatanmu dulu. Sekarang ikutlah aku. Kemana? Ketempat persembunyian kami selama ini. Di sana ada saudara Cutong Liang. Inat? Cutong Liang? Ya, rasanya nama itu pernah ku kenal. Bahkan ku kenal baik. Tentu saja. Dia rekan kita. Sambil melangkah bersama-sama, Kuitek lem banyak bicara untuk memulihkan pikiran Loh Lam Hang. Dan ini tidak sulit. Ingatan masa lalu Loh Lam Hang bukannya terhapus sama sekali, melainkan selama di bawah pengaruh gaipek, klian HWE ingatannya hanya seolah-olah ditutupi. Dan kini selubung itu seperti dirobek-robek. Bahkan Loh Lam Hang sudah mulai bisa menanggapi dengan perasaannya. Kalau Kuitek lem ceritakan kejadian lucu yang dialami bersama dulu, Loh Lam Hang bisa tertawa, bahkan mengomentari dan melengkapi cerita itu. Pribadinya benar-benar mulai pulih. Kuitek lem lega. Ia ingat rekannya yang satu lagi, Pang Hui Beng, yang disantai peklian HWE sehingga jadi orang gila yang berkeliaran di kota. Entah bagaimana dengan rekan yang satu itu? Apakah pengaruh sihir yang mengungkungnya juga mulai kendor? Namun seharian itu Kuitek lem tidak melihat Pang Hui Beng, meskipun sudah memutari lem koan. Maka lebih dulu ia bawa Loh Lam Hang untuk dipertemukan dengan Jutong Liang. Semangat Kuitek lem membara, tekadnya di hadapan keduarkannya itu, Regu kita akan utuh kembali. Kalau dulu orang-orang peklian HWE sudah berhasil mencerai-beraikan kita dengan ilmu hitam mereka, ada yang mereka kuasai, ada yang mereka buat gila, ada yang mereka buat lumpuh, sekarang satu demi satu dari kita akan kembali. Kita akan utuh kembali. Kita enam orang waktu berangkat dari Pak Hia, dan kita akan jadi enam kembali. Tujuh tukas Chutong Liang. Justru kunci yang menentukan. Kuitek lem menampar jidatnya sendiri, hampir saja ku lupakan Li Uyok. Ya, kita jadi bertujuh sekarang. Tanya Loh Lam Hang yang ingatannya sudah pulih sebagian besar, Li Uyok. Li Uyok yang pernah dianjurkan oleh Jenderal Wan, tetapi saudara kui tidak jadi membawanya kemari karena dianggap tidak cocok dengan tugas ini. Kuitek lem mengangguk, aku salah besar dengan tidak mengajaknya kemari dulu. Untung akhirnya dia di sini juga. Di mana? Ditangkap peklian HWE. Kalau begitu, harus kita bebaskan. Kata Loh Lam Hang bersemangat. Namun Chutong Liang berkata, tidak usah. Firasatku bilang, Li Uyok akan memperoleh jalannya sendiri untuk keluar. Loh Lam Hang heran, saudara cu, sejak kapan omonganmu jadi seperti guru kebatinan begini? Sejak aku tahu apa yang diakini Li Uyok, tahunya bukan melalui otak atau diajari orang, tetapi dengan pengalamanku sendiri. Hang P.O.K. sedang kesal. Bertubi-tubi laporan yang diterimanya tentang mengendornya pengaruh peklian HWE di seluruh Lam Koan. Bahkan Kang Leong yang biasanya dihormati, sekarang dibantah orang. Yang paling memukul perasaannya ialah waktu mendengar laporan bahwa Loh Lam Hang si anjing mancu yang sekian lama dalam genggaman peklian HWE, tiba-tiba memperoleh pikiran sadarnya kembali dan kabur. Hang P.O.K. sadar, cengkeraman peklian HWE atas Lam Koan sudah seperti telur di ujung tanduk. Tanpa pengaruh gaib, peklian HWE tidak berarti apa-apa di Lam Koan. Biarpun di Lam Koan itu peklian HWE menyembunyikan 5.000 pucuk senapan, namun anggota peklian HWE sendiri di Lam Koan tidak lebih 100 orang. Itu adalah anggota yang benar-benar mengerti tujuan perjuangan peklian HWE dan benar-benar setia, ada jumlah yang lebih banyak, namun mereka hanyalah anggota ikut-ikutan yang pasti tidak tahan uji kalau menghadapi tantangan. Malam itu, kembali tokoh-tokoh peklian HWE di Lam Koan dikumpulkan di kota Bunga Persik atas perintah Hang P.O.K. Aku sungguh tidak mengerti, Hang P.O.K. membuka pertemuan itu dengan keluhan. Si Dukun, Man Chuliu Yook itu sudah di tangan kita, dan ia hampir mati kelaparan karena sudah 3 hari 3 malam tidak mau makan minum. Tetapi kenapa justru pengaruh gaib kita merosot serentak di seluruh kota Lam Koan? Ahli nujung kita hampir mampus dikeroyok orang, Kang Liong tidak lagi terlalu dipatuhi orang, rumah-rumah judi, rumah-rumah pelacuran dan rumah-rumah madat kita sepi. Pengunjung dan pemasukan uang pun merosot banyak. Bagaimana ini? Kalau Hang P.O.K. saja sudah mengeluh bagaimana ini, yang lain pun belum punya pemecahan masalahnya. Si Ho Ho Tu berkata, Kakak Hang, yang kita tangkap itu barangkali bukan si Dukun Man Chuliu yang sebenarnya. Mungkin kita salah tangkap. Si Dukun yang sebenarnya saat ini barangkali masih aman di suatu tempat di dalam kota atau sekitarnya kota, menyelenggarakan upacara gaibnya untuk menentang pengaruh kita. Yang menangkap Li Uyok adalah Tai Yehutat, maka Tai Yehutat jadi tersinggung bahwa ia dikatakan salah tangkap. Ia membalas, Kakak Hang, ajaran pokok dari keyakinan kita adalah demi keagungan. Bar, rumah tempat bermabuk-mabukan. Sesembahan kita, kita harus berani berkorban dan mengorbankan apa saja. Benar. Lalu? Nah, kalau ada di antara kita, apalagi seorang pimpinan, sudah tidak lagi memiliki kerelaan berkorban dan mengorbankan, tentu saja sesembahan kita gusar. Tidak heran kalau kita ditinggalkannya. Betul tidak? Siapa yang saudara Tai maksudkan dengan pimpinan yang tidak lagi memiliki semangat berkorban dan mengorbankan? Tai Yehutat pura-pura gelisah dan tidak segera mengatakannya. Sengaja ia lebih dulu menjawab berbelit-belit. Aku sungguh tidak berani menyebutkannya, Kakak Hang. Aku khawatir dituduh memfitnah karena mengingini kedudukannya. Dengan kata-kata itu, Tai Yehutat sebenarnya sudah menuding ke arah Siowoktu. Semua orang juga tahu, dan semua metode dari peserta pertemuan itu sekarang terarah kepada Siowoktu. Siowoktu gusar, namun berusaha mengendalikan diri. Saudara Tai, bicara saja terang-terangan, apakah aku yang kau maksudkan dengan pimpinan yang tidak lagi mentaati asas pokok ajaran peklian HWI? Asas pokok yang merupakan jantung kehidupannya peklian HWI. Tai Yehutat memang sudah bertekad untuk menjatuhkan Siowoktu secepatnya, ia merasa sudah mendapat angin dari Hang Pai Oke sebagai orang pusat. Kini ditatapnya metu Siowoktu dengan berani dan menjawab, aku pikir, orangnya pasti merasa sendiri. Siowoktu bertambah gusar, sebut namanya saja, Saudara Tai. Kalau yang kau maksudkan orangnya adalah aku, aku takkan menyangka asal kau bisa tunjukkan bukti-buktinya. Tai Yehutat melirik dulu ke arah Hang Pai Oke, dan Hang Pai Oke mengangguk. Maka Tai Yehutat pun berani menjawab, benar. Kakak Sianlah orangnya. Tolong Saudara Tai tunjukkan, dalam hal apa aku tidak mau berkorban demi dewa kita. Selama ini kakak Siowoktu dikenal sebagai tabib paling hebat ilmu pengobatannya di Lemkoan dan sekitarnya, dan itu adalah salah satu ujung tombak penanam pengaruh pekelian HWE kita di Lemkoan. Aku tanya, kakak Siow, dari siapakah kakak memperoleh ilmu pengobatan yang hebat itu? Karena aku berbakti kepada dewa cahaya dan ibondanya, ibu abadi tanpa asal-usul, bu Seng Lobo. Pengorbanan apa yang kakak berikan kepada sesembahan kita? Anakku satu-satunya, akui, aku relakan menjadi kediaman beberapa panglima langit dan pasukan mereka. Kadang-kadang sesembahan kita memberi petunjuk kepadaku, melalui mulut puteriku. Ternyata pengorbananmu tidak ikhlas, kakak Siow. Kau coba menarik kembali korban yang sudah kau serahkan, inilah yang membuat junjungan kita marah. Dan bukan hanya aku saja yang kena akibatnya, tetapi saudara-saudara yang lain juga. Dalam hal apa aku tidak ikhlas kemampuan pengobatan kakak Siow akhir. Akhir ini merosot jauh. Betul tidak? Siow waktu benar-benar tidak suka dirinya ditanyai seperti pesakitan di depan meja pengadilan. Namun sadar bahwa Tai Yehutat mendapat dukungan. Hang Pai Oke, Siow waktu terpaksa menahan diri. Ia ingin menunjukkan dirinya tidak bersalah dengan Kero mematahkan semua tuduhan Tai Yehutat. Sahutnya, benar, aku akui. Aku sendiri heran kenapa bisa begitu. Tapi pengaruh saudara-saudara kita yang lain juga merosot, kenapa cuma aku yang dituduh tidak ikhlas berkorban? Yang lain-lain itu hanya kena dampak dari ketidakikhlasan kakak. Buktinya, akui, puteri kakak satu-satunya yang kakak persembahkan hidupnya kepada dewa kita, sekarang sudah tidak lagi menjadi kediaman beberapa panglima langit. Ia sudah hidup wajar seperti orang-orang lain. Ini artinya kakak sudah mengambil kembali aku yang tadinya kakak serahkan kepada dewa kita, sekarang menjadi milik kakak kembali. Inilah sumber masalah kita selama ini. Itu tidak benar. Aku tidak pernah bermaksud mengambil kembali putriku yang sudah ku persembahkan kepada dewa kita. Aku tidak mengambilnya kembali. Lalu, kenapa dia sekarang bukan lagi kediaman bagi beberapa panglima langit? Dalam percakapan peklian HWE, istilah menjadi kediaman para panglima langit berarti dirasuki roh-roh jahat alias gila. Namun di kalangan peklian HWE, orang tua yang mau menyerahkan anaknya untuk didiami panglima langit alias gila, mendapat kehormatan besar. Jawab si Yauhoktu, aku terus terang saja tidak tahu kenapa para panglima langit tidak lagi berkenan mendiami putriku. Tetapi bukan karena aku tidak kerelah. Aku tidak pernah lalai beribadah dan memuja junjungan kita. Kakak bilang bukannya tidak kerelah, tetapi nyatanya para panglima langit kabur. Saudara tai, kau menyalahkan aku untuk hal ini suara si Yauhoktu meninggi bersamaan dengan naiknya musinya. Kalau ingin kedudukan pemimpin cabang, ambil saja, aku akan minggir demi kemajuan peklian HWE kita. Tidak usah menyebar fitnah. Keduanya hampir bertengkar, sementara yang lain hanya sebagai pendengar. Kemudian Hang Pai Oke menengahi. Diamlah kalian. Bahwa para panglima langit sudah meninggalkan kita, itu bisa kita rasakan. Aku sendiri sudah bersemedi dua malam di depan altar, mencoba mencari hubungan dengan mereka, tetapi sepertinya ada penghalang yang tak bisa dilewati. Ketidakrelaan berkorban dan ketidaksetiaan, itulah penghalangnya Tukas Tai Yehutat. Hang Pai Oke berkata pula, mungkin Saudara Tai benar. Saudara Siau, untuk memulihkan kekuatan kita di Lemkoan, barangkali Saudara Siau sebagai pimpinan perlu mencontohkan sebuah pengorbanan yang akan menyenangkan dewa-dewa kita dan para panglima langitnya. Dengan perasaan waz-waz Siau Ho Tu bertanya, suaranya pun takut-takut, apa maksud kakak Hang? Tadi Saudara Siau berbilang, bahwa Saudara tetap merelakan putri Saudara, dan tidak ingin menarik kembali dia, bukan? Siau Ho Tu cuma mengangguk, degup jantungnya makin kencang. Jadi kalau Saudara Siau rela, apa salahnya kita korbankan putri Saudara? Pengorbanan ulang, begitulah. Mudah-mudahan bisa menyenangkan dewa-dewa kita. Siau Ho Tu belum sembuh jiwanya dari deraan rasa bersalah, karena selama bertahun-tahun telah menyediakan putrinya sendiri sebagai indekos bagi para panglima langit, dan hidup normal yang dialami putrinya itu baru beberapa hari, bahagia sekali Siau Ho Tu menyaksikannya, apakah sekarang putrinya harus diserahkan kembali ke bawah penguasaan dan penganiayaan kekuatan-kekuatan dari alam out itu. Siau Ho Tu ragu-ragu sekian lama, sampai Hang Pai Oke mengeraskan suaranya, Saudara Siau. Aku bertanya kepadamu. Siau Ho Tu tersentak geragapan, tolong. Kakak Hang jelaskan lebih terang. Baik. Relakah putrimu memasuki api suci demi menunjukkan pengabdian total kita kepada junjungan kita. Tetapi putriku baru saja sembuh. Justru itulah korban yang terbaik dan memuaskan junjungan kita. Kalau anakmu penyakitan, nilai pengorbananmu tentu kurang besar. Lagipula sembuhnya anakmu berarti hilangnya sebuah persembahan bagi junjungan kita, dengan mengorbankannya kembali, kita bisa memulihkan kekuatan kita. Lama Siau Ho Tu tidak menjawab. Istilah memasuki api suci berarti anaknya akan diceburkan hidup-hidup ke dalam tungku api yang menyala di depan patung dewa sesembahannya. Bekas-bekas abunya pun takkan ketinggalan sedikitpun. Bagaimana, saudara Siau? Maaf, kakak Hang, apa benar care pengorbanan ini akan menyelesaikan masalah kemerosotan pengaruh kita? Kenapa tidak kita coba dulu upacara besar dengan 18 korban yang kita rencanakan dulu? Usulku, kakak Hang, jalankan dulu upacara menurut rencana kita dulu. Kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Kalau yang itu tidak berhasil, kita pikirkan lagi tindakan berikutnya. Tai Yehutat tertawa mengejek, katanya kepada sekalian orang yang hadir. Betul tidak dugaanku. Ada ketidaksetiaan, ketidakpatuhan dan ketidakrelaan berkorban dalam tubuh kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mengharapkan dewa-dewa dan panglima langit tetap bersama kita? Siau Ho Tu membantah. Saudara Tai, masalahnya bukan aku tidak kera, tetapi cuma sekedar pertanyaan, benarkah penghormatan putriku akan menyelesaikan masalahnya. Aku rela memberikan putriku, jika masalahnya pasti, misalnya karena kita mendapat petunjuk gaib dari junjungan kita bahwa memang itulah yang dihendaki junjungan kita. Petunjuk yang pasti, bukan hanya kira-kira berdasarkan pikiran kita, apalagi kalau pikiran kita sudah dicemari niat untuk saling menjatuhkan demi keuntungan diri sendiri. Kalau dasarnya pengorbanan putriku hanya kira-kira, mungkin, barangkali, bagaimana kalau putriku sudah terlanjur jadi abu dan ternyata pengorbanan itu bukan jalan keluarnya? Bukankah putriku akan mati sia-sia? Kakak Siau, bagaimanapun dengan kata-katamu sendiri kakak sudah memperlihatkan ketidakrelaan kakak. Terserahlah anggapan negatifmu, Saudara Tai. Tapi semua orang saksinya, akulah satu-satunya orang di peklian HWE Cabang Lemkoan ini yang mempersembahkan anakku sendiri. Tidak ada yang pengorbanannya sebesar aku. Meskipun pengorbanan besar itu harus ditarik kembali dan membuat para dewa gusar. Aku tidak pernah minta akui kembali kepadaku, itu terjadi dengan sendirinya. Begitulah si ketua cabang dan si wakil ketua cabang yang selalu bertengkar itu. Hang P. O. K. pula yang kembali menengahi, Saudara Siau, upacara. Pengorbanan 18 manusia penasaran itu agaknya takkan mungkin terlaksana. Kenapa? Jumlah korbannya kurang? Soal jumlah korban bukan masalah besar, kalau perlu kita dapat mengirim regu-regu penculik ke kota-kota lain sehingga jumlahnya genap 18. Bukan itu masalahnya. Jadi apa masalahnya? Beberapa calon korban yang di tangan kita, mereka tidak cocok untuk dikorbankan. Bukankah syarat mutlaknya setiap calon harus penasaran akan kematiannya, sehingga waktu ajalnya di altar pengorbanan mereka akan melepaskan kebencian hebat yang akan bisa menjadi kekuatan yang kita manfaatkan. Dulu waktu mereka ditangkap, mereka memang penasaran. Si pedagang merintih-rintih dan menawarkan uang sogokan untuk bisa dilepaskan, si calon pengantin juga menangis-nangis, membayangkan hari bahagia yang sudah diambang pintu mendadak sirna dan takkan mereka masuki. Saat itu mereka masih merupakan calon-calon korban yang cocok, tetapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Terima kasih.